Intro 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 Hah? Apa itu? Yang menang saja? Aku Terserah hingga bukan? Luar biasa Salut Salut Baru kali ini aku mulai Perkhidmatan besar sekolah internasional Dengan kearifan bakal Indonesia Kalian menang tiga maksudku? Iya Itu loh Oh hujan Sebentar-sebentar Itu kok pasti akan cacau hujan Aduh Apa dia menang Jangan malu-maluin dong Bentar Rupanya dia sedang menenangkan hujan Apa kalian pernah lihat? Bagaimana cara kawah hujan Beraksi? Atau Bagaimana cara mereka menghalau Awan hitam? Kabarnya bahkan Ada yang tidak boleh mandi Atau harus Terus melemparkan jalan dalamnya Ke atas genting Cabai dan bawang merah Bisa menjadi perantara Jika ditusukan dengan tusuk sate Dan ditercapkan ke tanah Tapi Itu artinya melawan busi Allah Wah Jamil di kampungku Paling keras teriak soal begitu Katanya Itu sama saja Kita tidak menerima Atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita Kau diri Kau pikir sangat sensitif Bila aku sudah bawa ke persoalan ini Apalagi Kalo aku tulis di medsos Jempol netizen itu pasti lebih cepat daripada kecepatan kuda Contohnya Seorang kecil Waktu aku mengomentari penampilan idola netizen Yang jasanya cuma Mening sedikit Alhasil Komentar balasan justru Bukan ku dapat dari sang idola Tapi daripada menggembangkan pembar fanatik Yang rela-rela perang kata-kata Sampai menatang segala Aku rasa Kekuatan pergeseran suara politik juga Bisa dipengaruhi oleh jempolnya para netizen Aku yakin Aku yakin Selalu Jadi juga Viral Gara-gara netizen Aneh kan saya Netizen itu dibantasi Dengan komentar-komentarnya Pasti gak akan saya buat ini Hmm Ah iya aku ingat sesuatu Bukan soal untuk mengetikan hujan Tapi sebaliknya Dulu Di kampung nenekku Kemarau betah sekali menyambangi Para penduduk sudah mulai gerisah Dengan cuaca yang sangat panas Makanan mulai menipis Dan sawah ladang yang kekeringan Nenek bilang Biasanya Ada upacara yang digelar ketika Keadaan terus mengelisahkan seperti itu Penduduk disana mayoritas petani Dan mereka menggantungkan hidupnya pada hasil tani Kalian Bisa bayangkan bukan Apa jadinya Kalau kita panen Gagal melulu Sedangkan kebutuhan kehidupan kita terus menesap Sangat ribu sekali Sejak saat itu ritual selalu menghadirkan cincong Harus ada mereka itu Yang jadi perantara pemanggil hujan Itu semua dimulai oleh rantasi Leluhul di desa ini Rantasi yang gagal mengajak masyarakat untuk mencari mata akhir Akhirnya bisa membuat masyarakat berkumpul Dan melakukan ritual sesuai petunjuk yang di depannya Lewat tirakat tidak makan dan tidak minum selama tiga hari Dalam petunjuk itu Masyarakat harus menggunakan boneka cincong Ya aku ingat lagi Dulu saat umurku masih kecil Aku pernah melihat upacara hidupan itu Waktu itu aku tentu saja Tidak perlu mengerti dengan mereka yang melakukan Setelah kita umurku masih kecil Aku melihat boneka cincong itu Tanpa menyalakan sekali Dan aku pernah dikejar oleh boneka itu Iya Asal kau tahu boneka itu akan mengejar orang-orang Yang tidak percaya dengan upacara itu Terima kasih 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 Tonnek Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku tidak masuk akal Apa? Kalian bilang apa? Tidak Kalian yang bilang aku tidak menghargai anda Saat itu aku masih kecil Tidak Kalian tidak bisa berkat seperti itu kepada aku Maklum toh anak kecil Aku tidak masuk akal buat aku Apa sih yang kayak gitu Apa? Kalian bilang apa? Tidak Kalian yang bilang aku tidak menghargai anda Waktu itu aku masih kecil Dan tidak mengerti apa yang mereka lakukan Malumlah masih kecil toh Hmm Sekarang Gimana sekarang Penasaran ya Kalian kepo Aku Aku berbisik kepada kakakku Apa sih percara ini? Tidak masuk akal Tiba-tiba Aku iseng kemat kalian Cincowong Cincowong Hulu cantik badan bubu Cincowong Cincowong Kepala cantik badan bubu Tiba-tiba 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 Dia berlaku Ini yang berada dari telah salaman mendekati aku Dia berkata Apa kamu bilang? Tak boleh seperti itu Kamu harus percaya Harus percaya boneka cucong itu Kamu tidak boleh mengolong-olong boneka itu Tapi, tapi, tapi Nenek Tapi, iya, iya Aku percaya, aku percaya Maafkan aku, Nenek Maafkan aku, maafkan aku, cincong Ibu Nawita dan seorang asistennya pun memegang lagi boneka itu Boneka yang terbuat dari batok kelapa Dan dihiasi dengan sempur Dan badannya dengan baju berwarna kuning Suasana malam hari semakin mestis Karena boleh kacik cowok itu semakin lama bergerak dengan semakin tidak beraturan Ritual diakhiri dengan sawaran bunga Kampoja Dengan dicampurkan dengan air Dan diciprat-icipratkan ke arah penonton Hujan 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 Untung saja Waktu itu Aku tidak sempat dikejar oleh boneka cincong itu Entah apa yang terjadi jika aku benar-benar dikejar oleh boneka itu Sejak saat itu aku kapok pengolong-olong sesuatu yang sudah menjadi padat dan tidak masuk akal Benar kita harus percaya pada Tuhan Akan tetapi Dunia lain Makhluk tak kasat mata itu Pasti ada Makhluk-makhluk yang sama ciptaan Tuhan Ada ritual-ritual Yang masih dijalankan oleh masyarakat Akan tetapi Semakin hari Karena zaman sudah modern Masyarakat sudah mulai melupakan hal itu Karena semuanya sudah bisa diprediksi secara keilmuan Aku ingat Kau boleh memilih percaya atau tidak Cuaca memang bisa diprediksi Mungkin bawah hujan juga punya keahlian khusus yang kita tidak ketahui Ataupun dia ada keturunannya Seperti halnya Ibu Nawita Keturunan dari rantasi Perempuan yang keras kepalam Memumpulkan masyarakat untuk mencari mata air Akhirnya menemukan cara agar masyarakat memperkumpul Dan melakukan ritual dengan media cincang Ada satu rahasia Yang kau temui sebelum menikmati Kau orang katanya Nenek adalah keturunan rantasi Dan pernah menjadi bunuh Dia lakukan Sebelum Ibu Nawita yang dirasakan Batinnya lebih kuat Dan Kata isikan batin ini Aku yang harus menggantikan Ibu Nawita Atau Terima kasih telah menonton